Nenek Nenek ku lagi nunggu sarapan teman teman Setiap pagi saya cuma buatin Quicker pot seperti ini Halo teman teman Apa kabar semua Apa kabar kalian semua hari ini Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada Nah ini saya semalam ya Saya buka facebook Semalam saya buka facebook Maaf ya saya nyambi Pasak bubur untuk nenek saya Semalam saya buka facebook Di beranda itu ternyata lagi rame Teman kita Saudara kita yang menjadi PMI Di Taiwan Mikran Indonesia yang ada di Taiwan Itu dia Minum lalu Ngelantur ya sampai seperti itu Mungkin semua teman teman yang Main facebook sudah tahu videonya dia Seperti ini gambarnya Saya tidak mau memposting videonya karena Itu satu hal yang menyebarkan Aib saudara kita sendiri Disini saya cuma memomentari Tentang teman teman ya Tentang Sebenarnya Setiap manusia ya Setiap manusia itu punya hak asasi Tersendiri Dia mau apa Itu terserah dia Mengapa Sekarang itu ya TKW itu dianggap sebagai Setuatu hal yang Tidak baik Karena Sebenarnya itu tergantung dari Teman teman semua Teman teman semua suka memposting Saudara saudara sendiri ya Saudara saudara sesama tenaga kerja Indonesia Wanita yang ada di luar negeri Sisi negatifnya Karena sisi negatif itu Yang gampang Yang gampang viral Daripada sisi yang positif Coba teman teman Men share Sisi positif Tenaga kerja Indonesia wanita Yang ada di luar negeri Itu tidak cepat Tidak cepat viral itu Paling Allah Cuma seperti itu Tapi kalau Sisi negatif Itu langsung cepat viral Sebenarnya ini bukan Dloser-dloser seperti ini Dari dulu ya Mungkinnya seperti itulah Setiap manusia punya masalah ya Setiap manusia punya masalah Punya problem tersendiri Namun di jaman dulu Di jaman dulu kita itu Kalau ada teman seperti itu Kita langsung tolong Kita guyur apa segala macam Kalau sekarang Di jaman sekarang Itu pada sibuk Ngambil HP Buka kamera Langsung buat video Habis itu langsung upload ke media sosial Terus kata-katanya dibuat gini-gini Dari situlah TKW dicap elek Karena dari teman-teman sendiri Suka menyebarkan aib teman sendiri Ya maaf Apalagi Di jaman sekarang Di jaman media sosial Satu menit di Facebook Langsung naik di Youtube Nah dari Youtube Itulah orang-orang tahu Oh bahwa TKW ini seperti ini Oh bahwa TKW ini seperti ini Ya Miris ya di jaman sekarang ini Cuma mau berpesan kepada Saudara-saudara Dimanapun kalian berada Janganlah suka memposting hal negatif Tentang TKW Cobalah memposting hal positif TKW Biar orang itu Tidak terlalu mencap bahwa TKW itu buruk Kayak video yang lagi viral ini TKW Taiwan yang glosser itu Itu sebenarnya bukan hal baru Itu hal udah hal lama Seperti itu Tapi ya Begitulah Sekarang kan jaman media sosial Apa sedikit langsung naik Apa sedikit langsung naik Satu menit di Facebook Langsung di Youtube Ya sudah lah Seperti itulah Jadi Pintar-pintarlah jaga diri Di luar negeri Karena teman itu Tidak akan ada Di saat Anda susah Teman hanya akan ada Di saat Anda senang Seperti ini Salah satu contohnya Mbak yang di Taiwan kemarin Sekian banyak teman Sekian banyak teman Indonesia di situ Tidak ada yang menolong dia Wai kenapa Jadi Pesan saya Jagalah diri baik-baik Di perantauan Karena tidak akan ada yang Mau membantu kita Di saat kita susah Oke lah teman-teman Cukup sekian video dari saya Sekarang mari kita Menjaga diri kita sendiri Di perantauan Oke assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum